Tragedi di Angel Bilabong, turis India hilang di seret ombak. Liburan di Nusa Penida berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Niles Muhy, turis asal India berusia 59 tahun. Pada Rabu 16 Oktober, Muhy dilaporkan hilang setelah terseret ombak besar di lokasi wisata populer Angel Bilabong, desa Bunga Mekar. Muhy dan istrinya tiba di Nusa Penida sekitar pukul 9 Wita untuk menikmati keindahan alam setempat. Mereka sempat berfoto-foto di tebing yang berada di pinggir laut. Namun, momen indah tersebut berubah tragis ketika ombak besar menghantam tebing dan menyapu pasangan itu. Meski istrinya selamat, Muhy terseret hingga jatuh ke laut dan sejak saat itu belum ditemukan. Peringatan dari sopir yang mengantar mereka agar menjauh dari tebing tidak dihiraukan oleh Muhy. Tak lama setelah peringatan itu, ombak besar kembali datang dan menyeretnya ke laut. Operasi pencarian pun segera dilakukan oleh tim Sargabungan, meski mereka terkendala oleh kondisi cuaca dan ombak yang cukup besar di sekitar lokasi kejadian. Kami masih berupaya melakukan pencarian di area jatuhnya korban, Jekata Cakra Negara, Koordinator Pos Unit Siaga Basarnas Nusa Penida. Hingga Rabu Petang, pencarian belum membuahkan hasil, namun akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan memperluas area pencarian sesuai kondisi arus, cuaca, dan angin. Pihak keluarga tentu berharap Muhy segera ditemukan dalam kondisi selamat, sementara tim Sargabungan bekerja keras melawan waktu dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Tragedi ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan saat berwisata di lokasi-lokasi alam yang indah namun berbahaya. Terima kasih telah menonton!